Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pembinaan Kadarkum, Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur, bagi kelompok Kadarkum di Kelurung Hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Giat Pembinaan Kelompok Kadarkum, Tahun 2022 dengan tema, penyuluhan hukum kepada kelompok Kadarkum dalam rangka mendorong pemulihan dan ketahanan ekonomi keluarga, melalui pembangunan kewirausahaan terpadu, Kelurahan Gedong. Senin, tanggal 11 Juli tahun 2022 bertempat di Aula Kelurahan Gedong Lantai 3 yang dibuka oleh Camat-Kecamatan Pasar Rebo dan dihadiri oleh 1. Ibu Dia Anwar selaku subkoordinator urusan pembinaan HAM dan publikasi hukum Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, dan dihadiri oleh unsur-unsur terkait lainnya. Kegiatan pembinaan ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan dalam sistem kemasyarakatan agar terwujudnya keluarga sadar hukum Kadarkum, bahwa pemerintah kota Jakarta Timur terus melakukan berbagai tindakan dalam meningkatkan kesadaran hukum hingga merealisasikan tujuan hukum dalam lingkungan masyarakat. Salah satunya, melalui pembinaan Kelurahan Sadar Hukum, faktor terbesar kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum adalah kurangnya pengetahuan tentang hukum. Dengan itu pengetahuan yang diperoleh melalui pembinaan Kadarkum ini diharapkan dapat diterapkan bagi seluruh masyarakat di lingkungannya masing-masing, sehingga dapat memberikan pengaruh positif dalam meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat. Terima kasih telah menonton!